PT Bank Rakyat Indonesia TBK atau BRI mencetak laba konsolidasian sebesar 14,15 triliun rupiah. Laba ini menurun cukup dalam, sekitar 43 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur utama BRI, Sunarso, menyatakan laba tahun ini pasti tidak akan setinggi tahun lalu meski masih di rentang positif. Dalam kondisi pandemi, BRI pun lebih memilih untuk memupuk pencadangan ketimbang laba. Pencadangan tersebut dilakukan juga karena BRI melakukan restrukturisasi kredit sebagai relaksasi di tengah pelemahan ekonomi karena pandemi COVID-19. Hingga 30 September 2020, BRI telah melakukan restrukturisasi pinjaman senilai 193,7 triliun rupiah kepada 2,95 juta debitur. Bahwa hingga akhir di September 2020, perseroan mampu mencatatkan laba konsolidasian. Laba konsolidasian 14,15 triliun rupiah dengan aset secara konsolidasi mencapai 1.447,85 triliun rupiah atau tumbuh 10,89 persen. Terima kasih. Terima kasih.